Yo halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo halo guys, di video gue kali ini Gue bakal ngebahas like novel Mahuka Koko Naruto Seimejin Company Kolom kedua chapter ketiga Di chapter ini bakal dibahas tentang kepala akademi sihir industri Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya Silahkan ditonton terlebih dahulu Pada keesokan harinya Saat ini Tatsuya, Miyuki dan juga Lina sedang menaiki kereta cepat Menuju ke wilayah Fukuoka Tetapi selama perjalanan itu Lina terlihat sangat bosan dan terus mengaluh Dan Lina bilang bahwa seharusnya mereka naik pesawat saja Daripada mereka harus naik kereta Miyuki yang mendengar hal ini Dia pun lalu bilang kepada Lina Bahwa memang benar naik pesawat akan lebih cepat Daripada mereka harus naik kereta Tetapi hal itu sebenarnya tidak akan memberikan banyak perbedaan dengan naik kereta Karena untuk bisa naik pesawat Maka mereka membutuhkan prosedur yang lebih rumit Dan hal itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama Tetapi Lina yang mendengar hal ini Dia pun malah menjadi tambah kesal Sedangkan Tatsuya yang melihat Lina semakin kesal Dia pun lalu mencoba untuk memberikan Lina sebuah penjelasan Tatsuya bilang bahwa saat ini para penyihir atau Meijian Sudah mengalami banyak kemajuan di mata publik Sehingga mereka telah diizinkan untuk naik pesawat komersil Dan seharusnya Lina merasa senang dengan hal itu Lina yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mulai tenang kembali Karena Lina sendiri sangat tahu Bahwa dulu saat dia masih aktif di dalam militer Sebagai seorang penyihir Banyak perusahaan penerbangan melarang penyihir atau Meijian Untuk naik pesawat komersil Karena mereka melihat para penyihir atau Meijian Sebagai ancaman yang berbahaya Setelah kereta sampai di pemberhentian terakhir Yaitu stasiun Hakata Lalu Tatsuya, Miyuki, dan juga Lina Mereka bertiga pun langsung makan siang Di sebuah restoran yang sangat mewah Yang ada di wilayah itu Lalu setelah mereka selesai makan siang Mereka bertiga pun langsung naik taksi Menuju ke tujuan mereka Yaitu pinggiran kota Fukuoka Dan ternyata tujuan mereka kali ini Adalah rumah utama dari salah satu anggota Ten Master Clan Yaitu rumah utama keluarga Yatsushiro Tetapi saat mereka sampai di rumah utama keluarga Yatsushiro Ternyata mereka bertiga menjadi sangat terkejut Bahkan Lina sampai bilang kepada Miyuki dan juga Tatsuya Bahwa dia sebelumnya tidak pernah menyangka Jika rumah utama dari salah satu anggota Ten Master Clan Akan terlihat seperti ini Bahkan rumahnya ini terlihat Seperti rumah kayu umum yang sangat biasa Lalu setelah itu Tatsuya pun langsung menekan bel pintu untuk bertamu Lalu tidak lama setelah itu Akhirnya datanglah seorang anak laki-laki Menghampiri Tatsuya dan juga yang lainnya Lalu anak laki-laki itu Dia pun langsung mempersilahkan Tatsuya dan juga yang lain Untuk segera masuk Karena ayahnya sudah menunggu mereka di ruang tamu Sedangkan Tatsuya yang mendengar jika anak laki-laki ini Telah memanggil kepala keluarga Yatsushiro dengan sebutan ayah Tatsuya pun akhirnya menduga jika anak laki-laki ini pastilah putra Dari kepala keluarga Yatsushiro saat ini Yaitu Yatsushiro Raizo Lalu setelah itu Anak laki-laki itu pun langsung mengantarkan Tatsuya dan juga yang lain Untuk segera menuju ke ruang tamu Dan ternyata disana sudah ada kepala keluarga Yatsushiro saat ini Yaitu Yatsushiro Raizo Dan dia juga ditemani oleh adiknya Yaitu Yatsushiro Takara Lalu setelah Raizo dan juga Takara melihat kedatangan dari Tatsuya dan juga Miyuki Mereka berdua pun akhirnya langsung berdiri Untuk menyambut kedatangan dari mereka Lalu setelah mereka saling menyapa satu sama lain Tatsuya pun akhirnya langsung mulai membahas tujuan mereka datang ke sini Dan Tatsuya bilang kepada Tuan Raizo Bahwa tujuannya datang ke sini Adalah karena dia ingin menawarkan sebuah jabatan kepada adik Tuan Raizo Yaitu kepada Tuan Takara Dan dia sangat berharap jika Tuan Takara Bersedia untuk menjadi kepala akademi sir industri Yang baru saja dia dirikan Tuan Raizo yang mendengar hal itu Dia pun dengan tenang langsung bertanya kepada Tatsuya Apakah ini artinya keluarga Yatsuba Ingin adiknya menjadi bawahan dari mereka? Dan Tatsuya pun langsung menjawab Bahwa secara formal Maka Tuan Takara akan menjadi bawahannya dan juga Miyuki Tetapi di sini mereka tidak akan menganggap Tuan Takara seperti itu Melainkan mereka akan menganggap Tuan Takara sebagai rekan kerja Lalu Tatsuya juga bilang kepada Tuan Takara Bahwa dia sangat yakin jika Tuan Takara akan lebih cocok Untuk menjadi seorang peneliti ataupun guru Daripada dia harus menjadi seorang penyihir Perlu diketahui Kepala keluarga Yatsushiro saat ini yaitu Yatsushiro Raizo Ternyata dia ini memiliki kekuatan sihir yang cukup besar Sesuai dengan posisinya sebagai anggota Ten Master Clan Namun dia juga diakui sebagai seorang peneliti berbakat di bidang teori gravitasi Sehingga dia telah diminta untuk mengajar di salah satu perguruan tinggi Yang ada di kota Kukuoka Tetapi sekolah itu bukanlah sekolah sihir Dan juga saat ini Dia adalah pemimpin dari institut penelitian ke-8 Yang masih bekerja sampai saat ini Sedangkan adiknya yaitu Yatsushiro Takara Ternyata dia ini lebih berbakat daripada kakaknya di bidang sihir Tetapi dia lebih dikenal dunia Sebagai pakar teknik frekuensi radio Daripada seorang penyihir Lalu setelah itu Tatsuya juga menjelaskan semuanya kepada Tuan Takara Tatsuya bilang Bahwa Akademi Sihir Industri Akan dibuka pada bulan September Dan Akademi ini akan mengajarkan para anak didiknya Agar mereka bisa menggunakan kemampuan sihir yang berguna Untuk kepentingan industri Dan juga tujuan Akademi Sihir Industri Adalah agar para majian di seluruh dunia Dapat memanfaatkan kemampuan sihirnya untuk mencari nafkah Dan juga untuk bertahan hidup Daripada mereka harus menjadi alat militer Takara yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya langsung bertanya kepada Tatsuya Apakah Tuan Tatsuya akan menggunakan semua lulusan Akademi Sihir Industri Untuk bekerja di perusahaan milik Tatsuya Yaitu Stellar Generator Tetapi Tatsuya lalu menjawab Bahwa dia tidak memiliki tujuan seperti itu Karena perusahaan Stellar Generator Hanya akan menjadi salah satu perusahaan Yang akan memberikan mereka peluang kerja Tetapi jika mereka ingin bekerja di perusahaan lain Maka semua itu adalah hak mereka Takara yang mendengar hal itu Dia pun lalu bertanya lagi kepada Tatsuya Dengan sangat serius Apa tujuan Tatsuya sebenarnya Membuat perusahaan Majian Company Dan juga Akademi Sihir Industri Dan Tatsuya pun lalu menjawab Bahwa dia sangat peduli dengan semua orang yang memiliki bakat sihir Mau itu penyihir yang diakui Ataupun para penyihir yang tidak diakui Dan mereka ini disebut dengan sebutan Majian Perlu diketahui Takara telah mengetahui tentang Pembentukan organisasi internasional Yaitu Majian Society Dan juga pendirian perusahaan Majian Company Karena kedua berita ini telah menjadi topik utama selama beberapa bulan Dan Takara yang mendengar penjelasan dari Tatsuya Dia pun hanya memberikan respon yang sangat datar Tetapi Tatsuya tidak menyerah begitu saja Dan dia pun terus mencoba untuk meyakinkan Tuan Takara Tatsuya bilang Bahwa para Majian saat ini harus mulai memikirkan Tentang bagaimana mereka hidup Dan apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup Sehingga mereka semua harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan Untuk bisa mencari nafkah di dunia ini Takara yang mendengar hal itu Dia pun lalu bertanya lagi kepada Tatsuya Lalu bagaimana dengan Tatsuya sendiri Karena Tatsuya adalah seorang penyihir Yang memiliki kemampuan yang sangat hebat Dan seharusnya Tuan Tatsuya Tidak bisa merasakan kebebasan karena hal itu Dan apakah posisi Tuan Tatsuya sebagai alat pencegah perang Benar-benar sesuai dengan keinginan dari Tuan Tatsuya Dan Tatsuya pun dengan sangat tegas lalu menjawab Bahwa ini adalah pilihannya sendiri Karena baginya saat ini Dia bukan hanya sebagai alat pencegah perang Dan dia juga bangga dengan apa yang telah dia lakukan sampai saat ini Takara yang mendengar hal itu Dia pun lalu bertanya lagi kepada Tatsuya Apakah Tuan Tatsuya merasa sangat bangga Dengan keberhasilannya membuat pabrik reaktor setelar Dan Tatsuya pun lalu menjawab Bahwa dia sangat bangga dengan hal itu Karena hal itulah Akhirnya dia memiliki tujuan lain selain menjadi alat militer Perlu diketahui Sebenarnya tidak ada kebohongan dibalik kata-kata dari Tatsuya Tetapi hanya saja tidak sepenuhnya benar Karena pabrik reaktor setelar dibuat oleh Tatsuya Untuk bisa mematahkan anggapan di dalam masyarakat umum yang mengatakan Bahwa para penyir itu seharusnya diperlakukan sebagai senjata Dan sebenarnya tujuan utama Tatsuya membuat reaktor setelar Adalah karena Tatsuya tidak ingin melihat Miyuki menjadi menderita Karena dia tidak mau Miyuki menjadi alat penghancur dan juga pembantai Seperti yang pernah dia lakukan Dan Tatsuya juga tidak ingin Miyuki dipaksa untuk hidup sebagai senjata Karena Miyuki memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat Lalu setelah itu Tatsuya juga bilang kepada Tuan Raizo dan juga Tuan Takara Bahwa seharusnya para Meijin diberikan banyak pilihan untuk memilih hidup Daripada mereka harus menjadi seorang militer Tuan Raizo dan juga Tuan Takara yang telah melihat penjelasan dari Tatsuya ini Mereka pun akhirnya mulai mengerti dengan tujuan dari Tatsuya Tetapi tetap saja Takara terus berdebat dengan Tatsuya Lalu setelah itu Tatsuya pun dengan sangat tenang lalu bilang kepada Tuan Raizo Dan juga kepada Tuan Takara Bahwa biasanya para penyihir yang telah menyerah Dengan kemampuan sihir mereka pada usia SMP Kemungkinan mereka masih bisa memilih karir lainnya Tetapi sayangnya untuk para penyihir yang telah masuk ke SMA Dan telah memperoleh kemampuan sihir yang lebih tinggi Mereka biasanya hanya memiliki jalur karir untuk menjadi seorang militer ataupun polisi Dan apakah hal itu terdengar cukup adil Tuan Raizo yang mendengar hal itu Dia pun lalu bertanya kepada Tatsuya dengan sangat serius Apakah Tatsuya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para Mejian dengan bantuan adiknya Dan Tatsuya pun langsung mengangguk Lalu setelah itu Tuan Raizo bilang kepada Tuan Takara Bahwa sepertinya Tuan Tatsuya melakukan semua ini Bukan demi kepentingan keluarga Yotsuba Tuan Takara yang mendengar hal itu Dia pun langsung setuju dengan pendapat dari kakaknya Lalu Takara pun langsung meminta maaf kepada Tatsuya Karena sudah berburuk sangka kepada Tatsuya Lalu setelah itu Tuan Raizo juga bilang kepada Tatsuya Bahwa untungnya Institut Penelitian Sihir Kedelapan Memiliki kecenderungan kuat terhadap pendidikan Sehingga hal ini akan memudahkan mereka Untuk bisa merangkul para penyihir dan juga para paneliti dari Ten Master Clan Agar mereka semua mau bergabung Tatsuya yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya langsung mengangguk Lalu setelah itu Tuan Raizo pun bilang kepada Tatsuya Bahwa jika tujuan Tatsuya benar-benar murni Untuk kepentingan para Mejian Maka dia bersedia untuk meminjamkan kekuatan adiknya Yaitu Yatsushiro Takara Agar dia bekerja sama dengan Tatsuya Bahkan Tuan Takara juga bilang kepada Tatsuya Jika dia bersedia untuk bekerja sama dengan Tatsuya Tetapi tiba-tiba Tuan Raizo pun bilang kepada Tatsuya Bahwa dia juga akan memberikan dua syarat atas kesepakatan ini Dan syarat itu adalah Pertama jika Akademi Sihir Industri telah berhasil berjalan Maka Akademi ini harus memiliki badan hukum yang jelas Sehingga nantinya keluarga Yatsushiro bisa memiliki hak kuat Untuk bisa mengelola sebagian dari Akademi Tatsuya yang mendengar hal ini Dia pun langsung setuju dengan sangat cepat Sedangkan untuk syarat yang kedua Keluarga Yatsushiro ingin meminta bantuan dari Tatsuya Agar dia bisa membantu mereka dalam penelitian yang sedang mereka lakukan Karena mereka tahu jika Tatsuya ini Adalah seorang insinyur Sihir Genius Yaitu Taurus Silver Tetapi Tatsuya yang mendengar hal itu Dia pun lalu bertanya kepada Raizo Bolehkah dia tahu detilnya Tentang penelitian yang sedang mereka lakukan Lalu Tuan Raizo pun langsung memberitahu Toya Bahwa mereka saat ini sedang melakukan sebuah penelitian Tentang reaktor degenerasi Dan reaktor ini adalah saingan Dari reaktor Stellar yang dibuat oleh Tuan Tatsuya Tatsuya yang mendengar hal itu Dia pun lalu menjadi sangat terkejut Perlu diketahui Reaktor degenerasi adalah sebuah sistem Dimana energi diekstrak dari lubang hitam mikro Dan secara teori Lubang hitam mikro telah kehilangan masa Karena telah memancarkan energi panas Dan akhirnya energi itu lalu menguap Dan fenomena ini disebut sebagai radiasi Hawking Dan perlu diketahui Radiasi Hawking adalah sebuah radiasi elektromagnetik Yang menurut teori dipancarkan oleh lubang hitam Dan menurut teori tersebut Semakin kecil masa lubang hitam Maka akan semakin tinggi pula energi dari radiasi Hawking Dan pada saat yang sama energi itu akan menguap Lalu menghilang dalam waktu yang sangat singkat Lalu energi uap inilah yang layak Untuk dibuat sebagai sistem pembangkit listrik Tetapi tiba-tiba Miyuki dan juga Lina langsung melihat ke arah Tatsuya Dengan tatapan yang sangat serius Karena mereka berdua sangat tahu Bahwa lubang hitam mikro sangatlah berbahaya Lalu setelah itu Tatsuya dengan sangat serius bilang kepada Raizo dan juga Takara Bahwa lubang hitam mikro memiliki resiko yang sangat berbahaya Karena lubang hitam mikro bisa memanggil parasit ke dunia ini Karena pada awal Februari tahun 2096 Pihak USNA pernah melakukan eksperimen yang sama Dengan menggunakan lubang hitam mikro Dan karena penelitian mereka ini Akhirnya wabah parasit pun mulai menyebar ke seluruh dunia Dan seharusnya Tuan Raizo sangat tahu tentang hal ini Tetapi Tuan Raizo lalu menjawab Bahwa dia saat menyadari resiko ini Dan karena itulah maka dia membutuhkan bantuan dari Tuan Tatsuya Untuk bisa mengurangi resiko ini Tatsuya yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya langsung setuju Walaupun sebenarnya Lina dan juga Miyuki Sangat menentang penelitian dari lubang hitam mikro Tetapi disini Tatsuya memiliki tujuan lain Karena Tatsuya tahu bahwa keluarga Yatsushiro Pasti akan terus melanjutkan penelitian tersebut Walaupun mereka menentang hal ini Dan untuk mencegah parasit datang kembali Maka Tatsuya pun akhirnya setuju untuk bekerja sama Dengan tujuan agar dia bisa mengawasi semua penelitian yang mereka lakukan Agar insiden parasit tidak terulang kembali Dan Tuan Raizo yang mendengar hal itu Dia pun lalu merasa sangat senang Lalu dengan demikian Tatsuya pun akhirnya berhasil mengundang Yatsushiro Takara Untuk menjadi kepala akademi siri industri Tetapi dengan biaya yang sangat besar Karena dengan adanya kerja sama ini Maka keluarga Yatsushiro akan leluasa melakukan penelitian Terhadap lubang hitam mikro Dan hal ini adalah hal yang sangat berbahaya Karena bisa mendatangkan banyak parasit Oke guys pembahasan di chapter kali ini selesai sampai disini dulu Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya Untuk kalian yang ingin membaca novelnya Atau mau membaca judul novel yang lainnya Kalian bisa klik link yang sudah gue sediakan di deskripsi Tetapi sebelum kalian tutup video ini Tolong beri dukungan kalian untuk channel ini Dengan cara pencet tombol subscribe Dan juga aktifkan loncengnya Dan juga jangan lupa untuk like video ini Dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini Dengan cara berdonasi Silahkan cek link donasinya Yang sudah gue sediakan di deskripsi See you next time Bye bye